Saya sampaikan untuk semua kabupaten terkait dengan kompeten mahan, apa itu ADPR, jalur, sesuai ditinggalkan kabupaten maupun provinsi. Jadi setiap kabupaten itu sudah diberikan hak yang sama, artinya sudah diberikan kursi masing-masing kabupaten. Oleh karena itu, jatah khusus ini tidak panjang sesuai dengan jumlah peserangkat atau jumlah penduduk yang ada di sana. Contoh, di Timbika itu sudah ada sembilan kursi dari DPRK dan di Provinsi itu tiga. Nah, yang dapat untuk tiga kursi dan sembilan kursi, ini hanya orang asli di Timbika, yaitu Amume dan Kamuro. Itu mereka punya, apapun yang terjadi adalah mereka yang masuk. Mereka lahir di mana dan tanggal lahir, mereka itu adalah menentukan untuk mendapatkan kursi itu. Sehingga tidak bisa bawa alasan macam-macam untuk merampas hak seluruhnya orang asli, kayak Amume dan Kamuro yang ada di Timbika. Juga di Nabire. Nabire ini pun orang asli di pantai ini yang akan nanti menduduki itu jabatan khusus. Karena itu mereka punya hak. Kita yang lain, kita harus sadar diri bahwa orang lain, orang lain punya daerah, dan itu jatah-jatah khusus itu adalah membutuhkan hak sebenarnya bagi masyarakat asli setempat. Sehingga entah dari Timbika kah, daerah mana kah yang datang di tinggal Nabire, kalau mau masuk ya khusus ya kembali ke daerah asal masing-masing. Ya sama juga di Nabire. Sama juga di Paniyai, Dogyai, Intan Jaya, Deyai, Puncak, Puncak Jaya. Semua sama. Jadi kalau saudara-saudara orang-orang Papua, yang kau orang Timbika, orang Amume, tapi tinggal di Puncak, atau tinggal di Puncak Jaya, atau di Nabire, atau di Paniyai kembali ke kampung asalmu, kalau kau mau maju untuk calon ya mencalonkan diri sebagai calon DPR Dewan Osus, DPR Khusus, DPRK, dan DPR Osus berkini. Itu kembali ke daerah. Dan kita tidak boleh itu monopoli hak sulung-masing. Dan saya sampaikan, dan lembaga-lembaga yang bisa merekumenasi adalah lembaga-lembaga yang resmi. Lembaga yang sudah dilakukan bersuara-bersuara adat, adat, yang ditentukan oleh masyarakat adat, itu adalah lembaga yang resmi. Kalau lembaga-lembaga yang dibentuk atas kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan ini, kepentingan itu, itu tidak boleh. Karena orang Papua itu punya adat. Caranya juga orang Papua tahu adat, hidup, kehidupan, budaya, semua tahu. Jadi kita harus mengakui lembaga yang resmi, dan lembaga yang sudah dilakukan bersuara-bersuara adat, dan dilakukan dan dipilih, dan ditetapkan oleh masyarakat asli itu sendiri, masyarakat asli itu adalah lembaga yang resmi. Seperti di Timbika itu, macam lembaga-lembaga yang harus melakukan mustad. Mustad yang bisa mengorong-orong, merekomendasikan calik-calik atau calon dari DPR OSUS itu, hanya lembaga yang sudah melakukan mustad. Lembaga yang belum melakukan mustad, tidak boleh. Tidak boleh merekomendasikan, itu akan ditolak. itu pasti kami dari sejaki di tutim selokan kami, menurut dia, tapi lokomendasikan itu. Harus betul-betul, ini awal dari semua. Ini awal dari perjutaan apa itu, perkembangan orang Papua, dan ini, nyata ini juga itu barang pertama, dan kita harus ikuti aturan, dan kita harus betul-betul menetapkan orang-orang yang punya hati, punya jiwa besar untuk membangun orang Papua, membangun daerahnya, membangun kabupaten ini, menjahat keamanan, kenyamanan, dan menjalankan kesatuan, bangsa, dan lain-lain. Itu yang akan nanti ditetapkan. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada semua, agar OSUS itu sudah dibagikan ke setiap kabupaten. Dan kabupaten mana, asal dari mana, harus kembali ke daerah asal untuk, kalau mau masuk dari jalur OSUS. Itu yang saya sampaikan. Dan ini harus diperhatikan oleh kita semua. Tidak boleh kita, karena kita tinggal di daerah tersebut, bahwa kita mau monofoli orang asal itu, dia punya tempat. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Harus kembali ke pengalaman kita masing-masing. Saya sampaikan.